selamat malam sobat sobat dan susu hope gaming kita balik lagi di game early rock khususnya di akun free to play ya karena kita pengen ngeliat apa yang free to play bisa lakuin di event kali ini ya gue lagi gila tadi pas mau pulang kerja ya ada satu pasien jatuh di depan mata berdarah berdarah dia jadinya dengan dia bisa pulang cepet jadinya kan Hai nyebelin nyebelin Oke kita lanjut ke jadi curhat kalau menurut gua ya kemarin kalau ada yang nonton live tapi kalau nggak nonton sampai terakhir gua udah buat kesimpulan di akhir video live-nya itu bahwa event ini tuh emang event yang berbeda dari event yang biasanya tetapi bukan satu event yang bagus dan bukan satu event yang wajib untuk diikutin ya karena kalian gua udah nyoba sih kemarin kan gua udah nyoba juga di akun free-to-play salah satu akun free-to-play untuk forest Meme Team kan terus gua udah coba di akun utama juga dan memang ada dan kemarin waktu dinas malam juga udah coba di akun-akun yang lain dan tidak bagus ya karena dia tuh punya yang namanya kita menggunakan ini dan dapetin total 40 untuk free-to-play tapi karena ini pt-nya tuh sampai 20 ya jadi kita tuh enggak bisa dapetin kamu kebanyakan mungkin ada banyak yang abang kamu emang nggak beruntung aja gua bisa dapetin ini dengan beli pake gems doang tapi kita enggak ya dan gua sampai sampai ke kesimpulan bahwa ini event ini nggak bagus karena ya ya pilihan berikutnya mereka ngasih core bukan ngasih sublim dan ini ngasih core kita harus main sampai iya paling borok-boroknya tuh atau jelek-jeleknya tuh kita harus main sampai 640 profitops itu menurut gua sama sekali bukan pilihan yang bagus untuk main pakai profitops ya tapi tapi kalau emang susu punya banyak James nih nih banyak James kan kalau main masih se-20 key misalkan 20 ribu boleh main ini soalnya hadiah yang dikasih itu lumayan ya lumayan bagus untuk akun susu semuanya kecuali yang ini sih yang ini yang ini tiga kotak ini sama sekali nggak ada yang bagus-bagus ini baru bagus ya Yap jadi kita pengen ngelihat sesuatu disini yaitu kita harus menyelesaikan Heroic Miracle di akun free-to-play ya Heroic Miracle di akun free-to-play itu bukan sesuatu yang gampang untuk dikerjain apalagi kalau akunnya masih baru kayak kita wait kita harus bakar kamu foolish Fortune Ruin Altar quick select kamu-kamu cuman satu ini pasti susah ya soalnya kita harus kita punya bintang tiga disitu kita nggak punya bintang tiga disini kita punya bintang tiga disitu wuh kita punya banyak wait gua bisa buat Eli eh bintang 10 nih ya wuh kita butuh satu Malasa kita punya empat Malasa kita butuh satu aja Malasa game oke kita punya dua kali kesempatan ya siapa tau kita punya Malasa disini udah Malasa nggak sih harusnya sih ada ya bro Yap 2,3% semua tau oke game-nya memang tidak cinta sama kita ya kita butuh shadow sebanyak 5 biji wait gua mau fusion-fusion dulu ya sebelum gua mau fusion-fusion dulu sebelum kita keluarin yang shard ini ya oke jadi kita udah selesai fusion-fusion dan hasilnya seperti mungkin kalian bilang bang kamu bilang jangan build Hero kayak gini malah kamu build Hero kayak gini bukan kayak gitu ya yang pertama gua emang pengen kamu jadi E5 kedua setelah Eloise jadi kita udah siap-siap aja mumpung kita nggak punya tas jadi kita harus build orang biar bisa buat tas kita kebuka ya terus kalau kamu ini food dia ini sama dia ini kita cuma butuh satu kopian di masing-masing mereka ya kalau kita dapat satu aja gua bisa buat salah satu dari mereka jadi bintang 10 jadi yang satu dikorbankan jadi bintang 9 yang satu akan dikorbankan jadi bintang 10 yang mana yang kita bisa dapat satu kopian aja dia yang bakal jadi bintang 10 ya dua-duanya sama-sama kurang satu kopi soalnya ya jadi ya kita gua build langsung aja dia ke bintang 9 biar gampang nantinya oke kita itu kayaknya berhasil nyampe ke Heroic Miracle yang ya yang fraksi biasa tuh kita nyampe ya cuman di dark sama light sama sekali nggak ada kopian oh my god lihat itu nggak ada ada satu cara kita bisa dapetin kopiannya mereka ya dari guild store kita bisa datang dan ini kita bisa ambil kamu 43k bisa nggak ya kita refresh ini bakal jadi 5k ini 9000 ada lagi nggak ya di toko yang kita bisa pakai untuk beli dark sama light kamu skin kita beli deng ini udah mau refresh ya susu kalau yang belum ada yang beli silahkan wajib beli kamu ini karena besok dua udah refresh lagi oke dark sama light oh nggak ada itu udah 8000 kita punya 8000 kita punya 8000 oh dark 2400 bisa kan ya bisa lho satu lagi dark apa light ya kita ambil ya light aja kali kurang astaga wait keluarin kamu kamu satu keluarin kamu sama kamu ya kan berarti kita kurang kita kurang satu di dark iya kita kurang satu di dark wait gua bisa oh kita nggak bisa refresh kita nggak bisa refresh tinggal 25 doang 25 kita bisa dapet dari mana dark ya kita refresh kita refresh tinggal 5000 itu pun nggak bisa beli kamu soalnya kamu 9000 oh no astaga kurang satu lagi di dark ya ini ada dark nggak sih oh wait 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 ada yang bintang 5 nggak bro aduh nggak nggak ada kita butuh kamu kita butuh kamu berapa wait bisa 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 kita cuma perlu satu aja kan bisa 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 gua bakal hitung dulu kita punya berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 hei udah 8 kita butuh 2 doang dari sini ya kan ya dan kita bisa kita bisa fusion selesai dark ah keberuntungan di pihak kita hari ini ya claim all sip oke next yang gua pengen ngelakuin adalah gua pengen main lunatic asylum yang surprise card gua bilang jangan main tapi kita punya 47 ribu bisa lah ya sisa 27 ribu dan kalau kita beruntung kita bisa dapet yang namanya kamu ya kotak aktifah gua pengen banget segera membuat golden crown kita menjadi apa itu namanya radian ayo kita main lumayan lumayan lah ya dapet duit ya kan lumayan ini 20 ribu kita bisa dapet ah simpen untuk nanti buat transcendence ya kan siapa transcendence pertama yang bagus nih kayaknya di saat kita bisa buat transcendence sudah bakal ada 2 transcendence baru next kayaknya dari shadow terus bakal datang dari abyss soalnya shadow sama abyss belum kan terakhir shadow itu azriel dan terakhir abyss itu arania hei dapet kamu yes 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 seberapa moment confirm oke oke terakhir oke no problem kita masih punya 29 ribu haa 40 ini kalau kita gak beruntung kita cuma bisa dapet 2 tapi kalau kita bisa beruntung kita dapet 3 ya jadi gua akan kembali ke james mainnya ada yang bilang satu-satu lebih beruntung gua lebih suka main per oke itu beruntung yay dapet 1 next kita pengen apa ya proper ops atau kamu mungkin kamu mungkin kamu ah beruntung please oh yes ya 319 kita butuh satu lagi astaga pelitnya ampun woy office udah kita gak butuh itu hahaha kita perlu itu ya kita juga perlu itu mungkin tapi kita lebih perlu kamu ya please no tinggal 7 aduh please no please please kasih gua clue sebelum 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 tolong tolong satu lagi kita bisa dapet satu lagi kita bisa dapet james eh bisa dapet james kotak artifak satu aja bro iiii iiii hahaha masih cuma satu doang awww cuma satu doang satu doang wait satu itu kita bisa dapet dari mana dari proper oh bukan satu main sepuluh sepuluh yes kita punya seratus oh 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 berikan gua homesyang ih gak usah lah yang penting kita dapet satu hahaha kita cuma perlu satu oooh emang ya ini even-even kayak gini itu bikin kita stress ee sip oke dapet clue dan kita bisa hahaha hah hah klaim oh my god gua habisin dua puluh ribu gems dan juga sepuluh proper dobs untuk dapet ee kotak artifak eh lumayan lah ya artifak artifak isinya apa itu isi kotak artifak apa bro uh ada melodic string entahlah gua pengen build kamu dulu ya naikin satu persatu hahaha gua tuh orang itu suka naikin satu persatu satu persatu sampai ee splendid baru gua bisa pindah ke artifak yang lain kalo enggak hatinya itu gak enak gitu alay banget ya tapi melodic string juga bagus tapi kita gak perlu melodic string ya gua gak begitu perlu melodic string di akun gua karena kita gak build seseorang yang butuh melodic string disini ya tapi kita butuh melodic string untuk push campaign ya tapi hero-hero yang kita pake bukan untuk pemegang melodic ya bro oke kita punya dua semoga kita bisa dapet gusta atau bisa dapet kamu kamu siapa namanya malasa oke malasa atau gusta please oke jadi oh ya fantasy factory biarin gua aja yang main sendiri kok gak mau nunjukin ke suatu semuanya karena cara main gua itu tidak tidak bagus untuk fantasy factory otak gua gak terlalu bagus untuk fantasy factory jadi ya kita dapet kotak artifact di akun free to play dengan menggunakan 20 ribu gems doang dan juga 10 cover top jadi satu kepuasan buat hope gaming akun free to play oke jadi ya semoga selesai semua teribur dengan video perusahaan tetap sehat semangat dan haifat dengan semua game yang kalian suka termasuk game idol hero like dan subscribe channel gua untuk video-video selanjutnya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya